Penemuan bagian tubuh manusia di Bukit Dusun A, Lubuk Pabrik cukup mengagetkan warga desa Lubuk Pabrik kecamatan Lubuk Besar, mengingat bagian tubuh ini telah menjadi tulang. Penemuan bermula saat warga Lubuk Pabrik sudah lama tidak melihat seorang pembuat sarang walet di Bukit Dusun A, yang biasanya setiap beberapa hari pembuat sarang walet tersebut turun ke desa, namun sudah beberapa minggu terakhir tidak terlihat. Lantaran penasaran, warga mengunjungi pondok korban, tetapi tidak menemukan korban. Warga hanya menemukan kendaraan korban dan kemudian saat pencarian menemukan salah satu bagian tubuh manusia, yaitu kaki yang hanya tinggal tulang dan diduga milik korban pembuat sarang walet. Romlan, penunggu ruang jenazah rumah sakit Ibnu Hanifah Bangka Tengah mengungkapkan, bagian tubuh tersebut diantar langsung ke ruang jenazah oleh pihak kepolisian dan warga desa Lubuk Pabrik. Untuk bagian tulang ini menurut hasil pemeriksaan oleh dokter forensik malam itu juga, itu tulang kaki sebelah kanan terdiri dari tulang paha, satu dan dua tulang betis. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari lapangan, saat ini pihak berwajib masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penemuan bagian tubuh manusia untuk memastikan identitasnya. Dari Koba Bangka Tengah, Doni TVRI Bangka Belitung melaporkan.